Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-15 sampai 24 Lukas 10 ayat 15 sampai 24 Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Barang siapa mendengarkan kamu Ia mendengarkan aku Dan barang siapa menolak kamu Ia menolak aku Dan barang siapa menolak aku Ia menolak dia yang mengutus aku Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira Dan berkata Tuhan Juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Untuk menginjak ular dan kalajengking Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu Namun demikian janganlah bersuka cita Karena roh-roh itu takluk kepadamu Tetapi bersuka citalah Karena namamu ada terdaftar di sorga Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus Dan berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri Dan berkata Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat Karena aku berkata kepada kamu Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 10 ayat 20-21 Namun demikian Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus Dan berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu Judul renungan kita hari ini adalah Suka cita saat kita mengenal Tuhan Ditulis oleh Kirsten Holmberg Sahabat suara kasih Sudah satu tahun lebih kami mengenal H Ia anggota kelompok kecil kami di gereja Dan kami bertemu setiap minggu Untuk mendiskusikan hal-hal yang sudah kami pelajari tentang Allah Dalam salah satu pertemuan mingguan kami Sekilas ia menyebutkan pengalamannya berkompetisi di Olimpiade Cara berceritanya sangat santai sehingga saya nyaris melewatkannya Nyaris ternyata Saya baru sadar bahwa saya mengenal seorang atlet yang hampir medali perunggu Olimpiade Saya tidak mengerti mengapa ia tidak pernah menyebutkan hal itu sebelumnya Meski prestasi olahraga itu adalah sesuatu yang istimewa dalam perjalanan hidup Baginya ada hal-hal lebih penting lainnya yang menjadi pusat identitasnya Yaitu keluarganya, komunitasnya, dan imannya Kisah dalam Lukas 10 ayat 1-23 menggambarkan Apa yang seharusnya menjadi pusat dari identitas kita Ketika 70 orang yang diutus Tuhan Yesus Untuk mengabarkan tentang kerajaan Allah kembali dari perjalanan Mereka melaporkan bahwa roh-roh jahat pun taat kepada kami Apabila kami memerintahkan mereka atas nama Tuhan Meski Tuhan Yesus menegaskan Bahwa memang dia telah memperlengkapi mereka dengan kuasa Dan perlindungan yang luar biasa Dia berkata bahwa fokus mereka diarahkan pada hal yang salah Dia menekankan bahwa mereka seharusnya bersuka cita Karena nama mereka ada terdaftar di surga Sahabat suara kasih Apa yang selama ini menjadi fokus Anda Bagaimana Anda dapat menggeser fokus itu Agar lebih terarah kepada hal-hal yang kekal Marilah kita renungkan Apapun prestasi atau kemampuan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita Jika kita telah mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus Maka alasan utama kita bersuka cita adalah kenyataan Bahwa nama kita terdaftar di surga Dan kita dapat menikmati penyertaannya setiap hari dalam hidup kita Bapak, terima kasih Engkau telah menuliskan nama kami di surga Kami bersuka cita karena telah mengenalmu Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan Dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan Yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami Sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin